Selamat pagi Jakarta Ini jam 7 lewat 4 ya guys Di tanggal 4 Februari 2004 Aku mau pergi dulu guys Mau Beli gorengan Jam 7 mau beli gorengan ya guys Dan cuacanya hari ini cerah ya guys ya Habis aku beli gorengan Mungkin aku mau pergi ya guys Ke kuburan Ke kuburan Peninggalan kuno katanya guys ya Nah guys Habis harapan aku mau pergi guys Pergi ke Petamburan Dekat rumah sakit pel nih sih Habis itu pergi lagi ke pejompongan Habis itu mungkin Ulangnya ke rumah sakit pel nih guys Cuaca hari ini cerah ya guys Gimana nih kabarnya besti-besti semuanya Semoga semuanya sehat Bahagia Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Bahagia selalu ya besti-besti Kita beli gorengan dulu guys Aku sudah beli gorengan guys Kita lanjut mau ke Indomaret Biasa beli yang murah meriah guys Guys Ini tanggal 4 Maret Jam 10.42 Cuacanya panas ya guys Aku mau pergi ke Petamburan guys Sama besti aku udah janjian Mau ke kuburan guys Kuburan kuno katanya guys Ayo kita ikutin Guys Nah ini aku naik tangga dulu Lumayan perjalanan nih guys Kebundaran seliti Sekitar 10 atau 15 menit perjalanan Baru naik Jack Linko guys Dan aku lupa bawa tripod Tuh guys Jakarta siang ini guys Silau Gak keliatan ya guys Silau Jalan ke sebelah sana guys Sekitar 15 menit Kayaknya guys Baru naik ya K Linko Tadi naik tangga guys Sekarang turun tangga Seperti kehidupan ya guys Kalau saya kehidupannya Turun terus tapinya ya guys Gak pernah naik Nah guys Ini Sleepy Bunderan sleepy ya guys Biasanya ini disebutnya Bunderan sleepy Atau Perempatan ya guys Karena ini Perempatan Nah di Pas lampu merah itu Relok ke Kiri Aku menunggu Jack Linko guys Ayo kita ikutin Guys Aku udah di Petamburan Dan Ini di Ini di Posko Pohon Tumbang Atau Di dalamnya itu TPU Petamburan Masuk ke dalam ya Cuman aku mau ke Kuburan Uno ya guys ya Jadi aku masuk Lewat sini guys Nah guys Ini jalan menuju ke Kuburan Kuno Saya juga Udah lama tinggal di Sekitaran Daerah sini Maksudnya bukan daerah sini ya guys ya Termasuk Yakarta Barat juga Tapi Belum tau Tentang Kuburan Kuno Kurang Googling ya guys ya Katanya disini Tapi saya belum tau Nah guys Kayaknya ini Cocok buat Life Mystery Kalo malem-malem ya guys Assalamualaikum ya Ahli kubur Nah ini aku sudah sampai Di tempat kuburan ya guys Kenapa siang-siang Ke kuburan ya guys Ternyata Aku kemana tuh Besti Aku yang ajakin Di sini guys Katanya disini Kuburan Kuno Apa ini Yang dimaksud Kuburan Kuno Meninggalnya 1999 Lahir 1918 Ini kali ya Yang dimaksud Ya Guys Ini tanggal 4 Maret Jam 11 Lewat 10 Di Tempat Pemakaman Umum Daerah Petamburan Ini kompleks Tempat Pemakaman Namanya Kalo saya Salah Koreksi ya guys Karena ini Tulisannya Bahasa Mandarin Ya guys On Gyo Kow Orang Terkaya Orang Terkaya Zaman Belanda Keturunan Chinese Dan Ini guys Jadi ada Di sini Ada 4 patung Satu Itu waktu Masih kecil Jadi ini Menggambarkan Kehidupan Waktu masih kecil Terus Ini Yang ini Masih muda Dan di belakang Itu Dewasa Dan Tua Di belakang Di belakang Ini kompleks Pemakaman Keluarganya Tadi On Gyo Kow Kalau saya Salah Tolong koreksi Bacanya Ini Orang Terkaya Waktu Zaman Belanda Sekitar Tahun 1874 Ya guys Ini kompleks Pemakamannya Jadi yang Di dalam itu Keluarga Keluarganya Bagus Banget Tempat Pemakamannya Ini Keturunan Chinese Ayo kita Masuk ke dalam Ini Aku Sama Besti Karena Dia yang Lebih Tau Aku Tinggal Di sini Di Sekitar Pertamburan Ini Udah Lama Tapi Di Swiss Meninggalnya Ya Oh di Swiss Guys Meninggalnya Di Swiss Meninggalnya Abunya Dimakamkan Di sini Tahun 1927 Guys Ya Meninggalnya Ini Orang Terkaya Apakah Keturunannya Masih ada Di sini Coba Coba Tau Kalian Ada yang Kenal Dengan Keturunan Beliau Yang Orang Kaya Yang Kuburannya Ini Komplek Perkuburannya Ini Ada di Daerah Pertamburan Saya Baru Pertama Kali Ya Guys Saya Tinggalnya Di Sekitaran Sini Tapi Baru Pertama Kali Itu Pun Diajak Besti Besti Yang Suka Googling Tau Segala Macem Dan Ini Patung Bangunannya Ini Kuburannya Di Dalam Itu Abunya Gitu Guys Tolong Kalau Oh Ini Ada Kebawah Tanah Yang Juga Guys Trong Tau 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 Sej soir Tau